Hai halo semuanya kali ini Kak Lucy akan membawakan sebuah dongeng judulnya Ayo berbagi yuk kita dengarkan dongeng ini bersama-sama dahulu kala ada tiga ekor kerubah kecil yang bersahabat mereka bernama fosa fosi dan foso mereka tinggal di sebuah lubang di pohon yang besar sekali dan selalu saling berbagi apapun juga harus kita bagi untuk bersama ya begitu janji mereka setiap hari mereka menyantap sup bersama-sama dalam satu panci besar yang mengopul mereka juga saling melindungi jika ada satu rubah dikejar oleh anjing pemburu dua rubah lainnya harus datang menolong suatu hari ketiga sahabat ini pergi memancing mereka duduk terpisah di tepi sungai masing-masing dari mereka membawa kayu pancing kayu dan cacing-cacing untuk umpannya hmm kalau ikannya besar akan aku goreng pasti lezat guma mereka tak berapa lama foso berhasil melihat seekor ikan kraut yang sangat besar ia segera menombak ikan yang besar itu foso berpikir hmm enak dimakan sendiri ini ikannya besar kalau berpikir kalau berpikir tiga tentu aku kurang kenyang gumamnya diam-diam apa yang dilakukan foso ia menyembunyikan ikan itu di bawah lengannya hmm teman-teman aku baru ingat kalau hari ini hari ulang tahun nenekku aku berjanji akan datang ke ulang tahunnya dan membantunya untuk meniup lilin pamit foso apa yang dilakukan teman-temannya hmm temannya hanya diam foso foso baru saja akan pergi ketika fosa menangkap seekor ikan salmon yang besar dan paling indah cukup untuk membuat pesta bagi mereka bertiga tiba-tiba foso berkata ah sepertinya ulang tahun nenekku bukan hari ini lagi pulang nenek bisa meniup lilinnya sendiri pas di hari ulang tahunnya kata foso agak tergagap ayo kita makan bersama-sama dibagi rata ya tiba-tiba seru foso lagi foso langsung mengumpulkan apa dia mengambil kayu bakar membuat api dan membakar ikannya tiba-tiba sementara itu fosa dan fosi diam-diam terkikik mereka menyembunyikan wajah mereka di lengan baju apa yang terjadi mereka tahu kalau foso sebenarnya tidak mempunyai nenek keduanya njuk santai dan tidak membantu foso sebagai apa sebagai hukuman karena karena foso terlalu kikir nah begitu dongeng hari ini pesan untuk dongeng ayo berbagi adalah nah kita gak boleh pelit-pelit ya kita harus berbagi bersama teman jangan lupa berbagi itu lebih indah daripada sendirian ya sampai jumpa di dongeng berikutnya salam mambi mambi sahabat kita bersama mambi ibu dan anak semakin akrab selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati